Hai Assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel Dapur Naswa sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel Dapur Naswa dengan subscribe like comment dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami terima kasih pertama kita siapkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin kemudian margarinnya ini kita lelehkan untuk melelehkannya seperti biasa ya bun tinggal kita masukkan aja ke magic com nasi sambil menunggu margarinnya ini meleleh disini sudah aku siapkan 5 lembar daun pandan dan juga lima lembar daun suji kemudian daun pandan dan daun sujinya kita potong kecil-kecil seperti ini ya lalu kita masukkan ke dalam gelas blender selanjutnya kita masukkan juga 250 mili air lalu daun pandan kita haluskan setelah sudah halus kemudian kita saring dan kita peras selanjutnya kita siapkan wadah kemudian kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres jadi menggunung atau cembung seperti ini 135 gram atau 9 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanila cair selanjutnya kita masukkan 300 mili santan kelapa dengan kekentalan sedang tuang santan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai santannya ini habis ya setelah santan sudah dituang semua kemudian kita masukkan juga 250 mili jus pandan yang sudah kita buat tadi ya aduk terus sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut selamat menikmati setelah semua sudah tercampur merata kemudian kita pecahkan dua butir telur lalu kita kocok lepas selanjutnya kita masukkan telur ke dalam adonan lalu kita masukkan juga margarin yang sudah kita lelehkan tadi ya aduk kembali sampai merata jika warnanya kurang hijau bunda-bunda bisa tambahkan pasta pandan atau pewarna hijau ya bun kemudian adonan ini akan aku saring untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil selanjutnya adonan kita sisihkan sementara kemudian kita siapkan loyang disini aku menggunakan loyang tulban dengan diameter 22 cm lalu loyangnya kita olesi dengan minyak sampai merata setelah sudah merata kemudian kita tuang adonan bolunya ke dalam loyang selanjutnya kita masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan kukus adonan selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang menggunakan api sedang untuk tutup kukusan jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya agar uap airnya tidak menetes pada kue setelah 45 menit bolu kojonya sudah matang kemudian kita angkat dan tunggu hingga dingin nah ini bolu kojonya yang sudah dingin kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang selanjutnya kita potong bolu kojonya sesuai selera untuk pisaunya bisa dibungkus dengan plastik wrap atau olesi pisaunya dengan minyak ya agar kuenya tidak lengket pada pisau nah ini dia hasilnya ya bun kuenya cantik hasilnya mulus banget dan ini kenyal tapi tetap lembut saat dimakan mudah banget kan bun ya cara buatnya resep ini bisa banget untuk ide jualan atau ide jemilan di rumah semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep resep Dapurnaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati